Intro Anda masih di presisi petang, pemirsa Polresta Cilacap mengamankan anak terduga pelaku perundungan yang videonya viral di media sosial. Video perundungan berdurasi 4 menit dengan cepat beredar. Para pengguna media sosial meminta polisi segera menangkap pelaku perundungan ini. Video perundungan siswa SMP di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah ini dengan cepat viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 4 menit ini, terlihat satu orang sedang melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Netizen pun geram dan meminta polisi segera bertindak menangkap pelaku. Polresta Cilacap pun segera menindaklanjuti kasus ini. Selasa malam pelaku diamankan dari rumahnya. Warga yang kesal menyoraki pelaku. Polisi harus menenangkan warga yang marah kepada pelaku. Kita mendapatkan berita mengenai kejadian perundungan anak-anak di SMP 2 Cimanggu. Kami bergerak untuk melakukan penyidikan. Kemudian kami sudah melakukan pengamanan terhadap beberapa orang yang terlibat di dalam video tersebut. Kemudian ada beberapa orang yang kami bawa ke Polresta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi 5 orang, 3 orang sementara saksi dan 2 orang yang terduga pelaku sesuai dengan video yang beredar. Sebelum video ini beredar, dari Polresta Cilacap saat reskim, kita sudah melakukan pengamanan terhadap yang diduga pelaku. Karena ada sedikit gangguan di mana beredarnya video ini tidak face-to-face, tetapi menjadi satu kasus tawuran yang besar. Sehingga ada keterlibatan beberapa massa yang mengatasnamakan untuk melakukan tindakan sendiri terhadap pelaku. Polresta Cilacap mengimbau masyarakat untuk tenang dan menyerahkan kasus ini kepada kepolisian. Polresta Cilacap juga mengajak keluarga untuk mendampingi terduga pelaku dalam pemeriksaan. Tim Liputan, Polri TV Pemirsa saat ini saya sudah terhubung dengan Kapolresta Cilacap Kombes Polvanki Ani Sugiharto. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut kasus perundungan ini, kita akan membahasnya lebih lengkap. Selamat sore, Pak Kapolrest. Selamat sore, Mbak. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mbak. Salam presisi. Baik, salam presisi, Pak. Bapak, ini bagaimana kronologi kasus bisa terjadi, di mana dan kapan kejadiannya, Pak? Baik, jadi berdasarkan video viral yang ada dan berada di masyarakat, ini perlu kami jelaskan. Sekiranya hari Senin, ini sudah sempat dikumpulkan oleh wakil organisasi siswa, terutama SMP 2 Cimanggu. Ini menjelaskan bahwa anak-anak ini sering bolos dan sering memberhentikan mobil pickup. Makanya dari wakil OSIS ini juga sudah mengumpulkan bahwa kejadian ini jangan sampai terjadi. Namun, pada hari Selasa itu terjadi perundungan. Jadi seperti yang berada di video tersebut, itu memang terjadi. Dan ini berawal karena bukan masalah cewek atau wanita lain, tidak. Jadi ini karena Kurbani juga mengaku, ada sekelompok yang menyatakan namanya barisan siswa di SMP 2 Cimanggu. Makanya Kurbani sebetulnya tidak ikut dalam kelompok itu, Pak. Jadi Kurbani mengaku ikut kelompok ini dan kadang menggunakan nama kelompok ini untuk keluar. Jadi menantang untuk adik kelasnya atau mungkin kakak kelasnya. Namun, dari penelusuran yang kami dapat, akhirnya Kurbani ketemu dengan pelaku yang ada di video tersebut ini. Sudah kami periksa dan indikasi memang pelaku ini menjadi kepala kelompok barisan siswa di SMP Negeri 2 Cimanggu. Dan itu terjadilah perundungan dan sampai penganiayaan seperti yang viral di video tersebut, Pak. Baik. Bapak, setelah diselidiki, apa motif sesungguhnya pelaku melakukan perundungan tersebut? Jadi motifnya hanya sakit hati ya. Karena dia tidak ikut dalam kelompok itu, tapi dia mengaku-ngaku ikut kelompok barisan siswa. Berarti berawal dari mengaku-ngaku tersebut ya, Pak? Ya, dan ini digunakan untuk menantang-nantang siswa yang lain. Kemudian apakah pelaku kerap melakukan bully dan apakah korbannya orangnya sama atau ada anak lain juga yang menjadi korban bully, Pak? Oh, tidak ada. Baru ini kejadian dan memang baru satu kali terjadi. Dan peristiwa ini sungguh miris karena pelaku tampak bangga. Kalau kita lihat di video yang viral, melihat korban yang jatuh, tak berdaya. Bagaimana tanggapan pihak sekolah tentang hal ini, Pak? Hari ini kami sudah kumpulkan. Ini sekarang juga sedang berlangsung dengan kepala sekolah dan perangkat sekolah, guru PP, termasuk OSIS, dan perangkat desa mengenai kejadian ini. Jadi pihak sekolah juga merasa sangat prihatin dengan kejadian siswanya, di mana ternyata di dalam sekolah ini ada kelompok yang mengaku barisan siswa yang sampai melakukan penganiayaan, Pak. Untuk informasi terkini, Pak, kondisi korban setelah mengalami bully secara fisik dan psikis seperti apa, Pak? Untuk saat ini memang masih ada di rumah. Kebetulan kemarin sudah kami antar ke RSUD Majenang dan diberikan visum. Ada luka lebam di bibi, kemudian di dahi, kemudian di belakang telinga sebelah kiri, ada memar di bahu, sebelah kanan masih dalam keadaan pusing, badan karena ditendang-tendang jadi pegal, dan masih ada lebam, dan secara psikis korban ini merasa ketakutan. Masih ada rasa trauma ya, Pak? Ya, masih trauma. Kalau kita lihat usia pelaku sepertinya masih di bawah umur, meskipun demikian apakah ada hukuman yang sesuai dan memberikan efek jeras sebagai pelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi? Ya, kalau secara sistem peradilan pidana anak, ini di pasal 80, pasal 76C, undang-undang nomor 35 tahun 2014 ini, pelaku bisa diancam penjara 3 tahun, 6 bulan, dan denda 72 juta rupiah. Namun di sini, tidak hanya secara hukum kita terapkan, kita juga mengajak beberapa pihak, termasuk aparat isa, kemudian perangkat sekolah, termasuk orang tua ini, juga harus bisa memberikan waktu kepada anak-anak kita ini, apalagi masih di bawah umur ini, untuk menjadi lebih baik dan mempunyai ahlak yang baik. Baik, terakhir Pak Kapolres, apa himbauan dari Polresta Cilacap terkait kasus seperti ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari? Silakan Pak. Baik, timbuan dari kami, dari Polresta Cilacap, luangkan waktu untuk anak-anak kita, termasuk orang tua, guru, kemudian perangkat-perangkat desa, apalagi perangkat desa ini mempunyai sekolah SMP atau SMA. Ajak anak-anak ini untuk bisa bergaul dan berinteraksi yang baik. Katakanlah misalnya ada baksos atau ada bersih-bersih desa ini juga bisa dilibatkan. Jadi sekolahan dengan masyarakat ini bersinergi yang baik. Karena tanpa komunikasi, ini saya pikir untuk membina anak-anak ini memang agak sulit. Betul, betul sekali. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres, Taci, Lacap, Kombes, Pol, Fanki, Ani, Sugiharto yang sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang, sudah memberikan informasinya, sehat selalu Bapak, salam Presisi. Terima kasih, salam Presisi. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih.